Kemudian ditetapkan lagi pasal 216 Pasal 216 itu ada 3 ayat Ayatnya yang mana bunyi-bunyi pasal itu ada di ayatnya Jadi pasal itu, pasal 23 itu bunyi unsur-unsurnya ada di ayatnya Ayat 1, ayat 2, ayat 3 Tapi hanya disangka pasal 216 tanpa ayat Ini salah Karena bunyi pasal itu ada di ayatnya Bunyi unsurnya ada di ayatnya, bunyi anjaman hukumannya ada di ayatnya Dan anjaman hukumannya berbeda-beda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas mengenai sidang pra-peradilan Habib Rizik Sihab Karena ini menarik untuk kita tonton, untuk kita ikuti teman-teman Terkait sidang Habib Rizik Sihab ini Karena ini adalah hal yang pertama Ketika seseorang melakukan kerumunan Ini menjadi tersangka Kemudian ditahan Dan kemudian digugat di pengadilan Dalam hal ini adalah pra-peradilan Sah atau tidak terhadap penangkapan Habib Rizik Sihab Yang sampai hari ini ditahan oleh Bia Polda Metro Jaya Ada hal yang menarik teman-teman terkait gugatan Atau permohonan ke pengadilan Atas sidang pra-peradilan Yang hari ini digelar teman-teman Jadi ada tujuh poin Petitum Dari tujuh petitum ini ada Petitum yang terakhir yang cukup menarik untuk kita simak Yaitu Supaya termohon ini menerbitkan SP3 Surat Perintah Penghentian Penyidikan Ini cukup menarik teman-teman Dari petitum yang diajukan di sidang pra-peradilan Habib Rizik Sihab Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca Berita dari cpnn.com teman-teman Tujuh permohonan Habib Rizik di sidang pra-peradilan Simak kalimat terakhir Muhammad Kamil Pasa selaku kuasa hukum Habib Rizik Sihab menyatakan Penetapan status tersangka Terhadap kerennya tidak sah Dan tidak berdasar hukum Hal itu disampaikan Kamil Pasa dalam sidang Perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Habib Rizik Ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 4 Januari 2021 Jadi menurut kuasa hukum ini tidak sah secara hukum Atas status Habib Rizik Sihab Karena itu biar pengacara ini menggugat Ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yaitu berupa gugatan pra-peradilan Jadi pra-peradilan itu sebelum ada pengadilan Jadi pra Jadi pra itu artinya kan sebelum Sebelum dilakukan pengadilan Ini dilakukan gugatan dulu Dalam sidang tersebut Habib Rizik Melalui kuasa hukumnya itu menyampaikan Keberatan atas status tersangkanya Oleh Pol Damit Rujaya Dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan Di Petampuran Jakarta Pusat Menyatakan penetapan tersangka Kepada pemohon yang dilakukan termohon Beserta jajarannya adalah tidak sah Tidak berdasarkan hukum Dan oleh karena itu Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Kata Muhammad Kamil Pasa Membacakan permohonan Habib Rizik Sihab Kemudian teman-teman dalam petitumnya Habib Rizik menyatakan Bahwa SPT Sidik garis miring 4604 garis miring 11 2020 Garis miring Dit Reskrimum tanggal 26 November 2020 Dan surat perintah penyidikan nomor SPT Sidik garis miring 4735 garis miring 12 garis miring 2020 Tidak sah dan tidak berdasar hukum Dengan demikian penetapan status tersangka Habib Rizik Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Nah ini teman-teman menurut kuasa hukum Tidak sah tidak berdasarkan hukum Maka Status Habib Rizik Sihab ini Sebagai tersangka tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Ini kata dari pengacara teman-teman Dan ini memang belum ada jawaban dari pihak kepolisian Terkait Pernyataan atau petitum yang diajukan oleh pihak Pengacara Habib Rizik Sihab Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon terkait peristiwa pidana Sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon Sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP Dan atau pasal 93 Undang-Undang RI No.6 tahun 2018 Tentang kekarantinaan, kesehatan dan pasal 216 KUHP adalah tidak sah Tidak berdasar atas hukum Dan oleh kalanya penyidikan aku tidak mempunyai kekuatan mengikat jelasnya Jadi ternyata teman-teman Habib Rizik ini disangkakan dengan 3 pasal Pasal 160 Yaitu pasal penghasutan Pasal 93 adalah pasal kekarantinaan kesehatan Dan pasal 216 Jadi 3 pasal ini dikenakan kepada Habib Rizik Yang menyebabkan Habib Rizik saat ini ditahan Di tahanan Polda Metro Jaya Ini yang terjadi hari ini teman-teman Karena itu pihak pengacara melakukan gugatan Terkait status Habib Rizik Siap yang menjadi tersangka Atas 3 pasal yang disangkakan itu teman-teman Oleh karena itu kubu Habib Rizik Siap meminta Agar seluruh permohonan pra-peradilan diterima seluruhnya Jadi ini jelas teman-teman Namanya kuasa hukum tentu Meminta semua permohonan ini dikabulkan oleh Pihak pengadilan teman-teman Tak hanya itu mereka minta kepada pihak termohon Agar menerbitkan surat perintah penghentian perkara SP3 untuk kasus Habib Rizik Berikut 7 poin perhitung Habib Rizik Siap Pertama menerima permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya Jadi meminta kepada hakim untuk menerima seluruh permohonan dari pemohon teman-teman Untuk seluruhnya Kedua menyatakan surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik garis miring 4604 garis miring 11 garis miring 2020 garis miring ditreskimum tanggal 26 November 2020 Dan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik garis miring 4735 garis miring 12 garis miring 2020 garis miring ditreskimum tanggal 9 Desember 2020 adalah tidak sah Dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan aku tidak mempunyai kekuatan mengikat Jadi ini permintaan teman-teman dari kuasa hukum terkait pasal-pasal yang disangkakan kepada Habib Rizik Yang menyatakan pihak kuasa hukum adalah pasal yang dikenakan tidak sah dan tidak mendasar Karena itu penetapan Habib Rizik tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Ketiga, menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon terkait peristiwa pidana Sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon Sebagaimana dimaksud pasal 160 KUHP dan pasal 93 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 Tentang kekarantian kesehatan dan pasal 216 KUHP adalah tidak sah Tidak berdasar atas hukum oleh karenanya penyidikan aku tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Ini hampir sama dengan yang nomor 2 tadi teman-teman Terkait pasal-pasal yang dianggap ini tidak berdasarkan hukum Maka penetapan Habib Rizik siap ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Kempat, menyatakan penetapan tersangka kepada pemohon yang dilakukan termohon beserta jajarannya adalah tidak sah Tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Jadi penetapan tersangka ini yang dilakukan pihak termohon ini juga tidak sah menurut dari pengacara Habib Rizik Kelima, menyatakan segala penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon dalam hal ini perintah penangkapan nomor SP.KAP garis miring 2502 garis miring 12 2020 Garis miring dit reskimum tanggal 12 Desember 2020 dan surat perintah penahanan nomor SP.HAN garis miring 2118 garis miring 12 garis miring 2020 garis miring dit reskimum tanggal 12 Desember 2020 adalah tidak sah oleh karena tidak mempunyai kekuatan yang mengikat Keenam, memerintahkan termohon untuk mengeluarkan pemohon dari tahanan serta merta sejak putusan aku dibacakan Jadi ini yang nomor 6 teman-teman Supaya Habib Rizik dikeluarkan dari tahanan setelah ada keputusan dari pihak pengadilan nanti teman-teman Jadi kalau ini dikabulkan tentu otomatis Habib Rizik dikeluarkan dari tahanan teman-teman Kemudian yang berikutnya yaitu nomor 7 teman-teman yang terakhir Perintum yang disampaikan oleh pengacara Habib Rizik ke pengadilan negeri Jakarta Selatan yang disidangkan hari ini Yaitu memerintahkan kepada termohon untuk menerbitkan surat perintah penghentian perkara atau SP3 Jadi itu teman-teman 7 Seperti itu yang disampaikan pengacara Habib Rizik yang disidangkan di pengadilan hari ini Mengenai sidang pra-peradilan Habib Rizik Dan mudah-mudahan di sidang ini hakim lebih objektif, transparan, dan bebas dari tekanan Artinya hakim harus benar-benar independen Melihat dua keterangan yang mungkin akan berbeda dan bertolak belakang Yaitu dari pihak pengacara Habib Rizik Yang kedua dari pihak kepolisian yang menetapkan Habib Rizik menjadi tersangka Jadi akan ada perbedaan Karena itu memang hakim harus adil Jadi melihat dua-duanya Kalau kemarin ini sudah melihat, sudah mendengar apa yang disampaikan oleh pihak pemohon Dan berikutnya hakim harus mendengar, melihat secara seksama apa yang menjadi alasan pihak termohon Maka disini hakim memang harus benar-benar independen, harus adil Karena kalau kita melihat bahwa hakim itu adalah wakil Tuhan yang ada di dunia Seperti yang disampaikan kemarin di sidang mahkamah konstitusi ketika mengadili Gugatan dari Pak Prabowo kepada pihak Pak Jokowi di MK kemarin Pihak hakim menyatakan bahwa hakim itu adalah wakil Tuhan yang ada di dunia Jadi harus memutuskan suatu perkara itu dengan adil Kalau memutuskan perkara dengan tidak adil, maka ini akan menjadi bencana Karena itu hakim memang harus benar-benar memposisikan dirinya sebagai orang yang bisa memutus perkara dengan seadil-adilnya Dan memang untuk mencari keadilan itu tidak mudah Memang harus diperjuangkan Seperti perjuangan dari para pengacara Habib Rizik untuk menuntut keadilan Supaya membebaskan Habib Rizik siap dari segala tuduhan Yaitu terkait pasal 160, pasal 93, dan pasal 216 Yang menjerat Habib Rizik sehingga Habib Rizik ditahan sampai sekarang oleh pihak Polda Metro Jaya Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa tep like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax